Oke, halo guys, welcome back to Warahramik Bersama orang Korea yang luwe Oke, polo-polo hari ini Bakal nak tunjukkan gimana caranya bikin Galbijim yang mudah Masuk kita Oke, polo-polo, untuk METBG Yang aku selalu makan-makan, karena aku juga Semakin tua, sekarang makanku gak Setinggi dulu, dan kalau makan sekarang tambah Gemuk, jadi jujur Mokbang ini menjadi satu permasalahan Buat aku, tapi tak pikir-pikir Mungkin, beritahu polo-polo Cara masak makanan Korea itu bakal menarik Apalagi makanan-makanan Korea Yang membutuhkan bahan-bahan yang Sebenarnya tidak susah dicari di Indonesia Nah, sebelum aku mulai video kali ini Tak beritahu juga, untuk semua Resep-resep yang tak beritahu di sini Mayoritas adalah resep-resep yang aku cari di internet Jadi ini bukan aku yang buat Cuman, ini tak Indonesia kan saja Jadi semoga membantu polo-polo Jadi, please jangan berit pikiran, ini adalah resep Buatanku, ini aku juga nyari di internet Kemungkinan besar, ini resepnya, aku juga nyoba Dari buatannya Bagjongwon, ya Chef terkenal di Korea ini Karena aku sama Jinet juga sering nyobain Aku ngerasa, eh ternyata cara bikinnya itu mudah banget Kalau dijelaskan kayak gini Jadi aku berharap ke depannya Aku terus bisa bikin video-video kayak gini Jadi buat polo-polo yang ingin Buat makanan Korea Semoga bisa dengan mengikuti video ini Oke, nah hari ini menu yang kita buat adalah Galbi Jim Jujur ini adalah makanan yang lumayan mewah Kalau di Indonesia kan mungkin sekelas rendang gitu ya Jadi kalau ada tamu penting, ataupun di hari-hari penting Kayak hari raya itu biasanya dibuat galbi Jim Ya, karena ini kesannya mewah banget Nah, ini dibuat menggunakan daging sapi Lebih tepatnya daging iganya gitu Kali ini resepnya juga aku bener-bener niru dari Bagjongwon Jadi, yang mau nyoba bahasa Koreanya mungkin bisa ke channel Youtubenya Nah, ini tak buat dalam bahasa Indonesia Dan juga mungkin punya aku ini nggak seprofesional miliknya Bagjongwon Tapi sebisa mungkin tak tiru Dan mari kita coba Tapi, kalau di situ kan yang buat Jeff Setengah aku orang biasa Mari kita lihat apakah orang biasa kayak aku pun bisa buat atau nggak Langsung kita mulai Oh, sebelum mulai Bahan-bahannya mungkin tak tuliskan di sini ya Ini bener-bener aku niru Sebisa mungkin, semirip mungkin sama punya Bagjongwon Tapi, ada juga beberapa yang mungkin tak hilangkan Bukan karena aku ngerasa nggak butuh Tapi, ya aku nyoba seadanya yang ada di rumah Dan di sini kalau menurutku Bahan-bahannya itu semua bisa dicari di Indonesia Khususnya kayak Saos ya Kita jahe di Indonesia ada Bawang poti ada Terus kecap asin ada Gula yang warna coklat ada Ini arak masa ada kan ya di Indonesia juga Mungkin ada yang nggak ada Kalau ini, sebaiknya ada Kalau misalnya Ini nggak ada yuk Mungkin nggak apa-apa ya Kalau nggak ada yuk gimana lagi Atau namanya masa kadang nggak ada Satu dua ya nggak apa-apa lah Oke, terus minyak wijen Oke, jadi langsung kita mulai Baik-baik, bahan-bahan yang dituliskan di sini Ini tentunya berdasarkan daging seberat dua kilo Jadi kalau misalnya lebih ataupun kurang Mohon dihitung ulang Disesuaikan dengan kebutuhan Oke, langsung kita mulai Oke, jadi ini daging dua kilo Tadi direndam di air Jadi katanya Bek Congon Kalau misalnya dagingnya ini masih banyak darahnya itu nanti agak amis Jadi sebaiknya dicuci dulu Nah, habis gini bakal kita rebus satu kali Biar darah yang ada di tulang juga itu semuanya matang Biar nggak ada amisnya katanya Oke, langsung kita rebus Oke, jadi udah dimasukkan di sini Jadi sebenarnya yang lebih tepat itu waktu air yang mendidih baru dimasukkan Cuman karena kayak seperti yang dilihat Ini pas-pasan yuk Ini tempat masaknya buat aku Jadi aku tak masukkan waktu kondisi air yang nggak mendidih Lalu tak panaskan Nanti setelah mendidih baru didiamkan sekitar 5-7 menit Biar darahnya matang Oke, mari kita panaskan Oke, untuk sausnya ini nggak terlalu susah dan ini udah diukur Jujur waktu aku dulu nggak punya ini Kayak ngerasa butuhnya ini buat apa sih gitu Tapi ini buat diet juga membantu Terus harganya nggak terlalu mahal ya Kayak di Korea ini juga nggak terlalu mahal Nggak tahu di Indonesia Jadi selagi nunggu dagingnya direbus Mari kita bikin sausnya Kalau misalnya bol-bol nggak punya, sungguh tak sarankan beli satu Beli satu ini bisa pakai 2-3 tahunan dan lumayan berguna waktu masa-masa Apalagi ngikuti resep-resep yang nggak pernah gimana buat Oke, nah jadi bakal ada takarannya di sini juga Ini tinggal dipotong-potong, siapkan dan masukkan ke satu mangkok Gampang banget Oke, langsung tak tunjukkan Yang lain mungkin tinggal ngikutin takaran Sedangkan untuk bawang ini ya Bawang hijau ini dipotong kecil-kecil Katanya ukuran 0,3 cm ataupun ya Pokoknya kecil-kecil Lalu dipasukkan di saus Sedangkan untuk ininya Jahenya itu kayak di... Hancurkan Ini tak ukur, ternyata untuk bawang hijaunya segini sudah cukup Dikit banget Tapi kalau kayak ginian, kayaknya mau nambah juga nggak masalah sih ya Biar lebih sedap jadi aku tak masukkan dua Di belakang, jenet lagi ngupasin jarinya Jadi ini harus dipotong kecil-kecil Dan yang ini pernah tak buat sebelumnya, enak ya Oh, pisau rumah aku tajam banget ya Masukin dua, soalnya jenet suka batanya Dan lebih ke bagian ininya ya Batang ya, bukan ke bagian daunnya Jahe 10 gram 10 gram itu cuma segini loh Oke, 10 gram itu cuma segini Dikit banget Bagi aku bukan kok gira Jadi kalau misalnya ada yang pintar masak terus merasa kok gitu Mendingan gini Silahkan, waktu masak diperbagus lagi daripada aku Jadi buat aku yang cuma sepengetahuan ini aja Bisa bikin kayak gini Kayak gitu, oke Dan jahenya, kalau bisa lebih lembut, lebih bagus ya sebenarnya Mungkin ada yang mikir, kalau ada jahe, bau jahe gak? Sama sekali nggak bau jahe, re, kemarin Kalau ngikutin lakarannya Bawang putih berapa banyak? 40 gram Kayak ukuran segini, itu 9 Tapi karena aku sama jenet doranya suka Mungkin tak masukkan lebih lagi Jadi kayak 15 Aku bikinnya gini, re, baru ingat aku Bawang putih sama jahenya itu tak masukkan sini Terus tak blender sebelumnya, lupa aku Makanya, kok aku masa sebelumnya gak inget ya Pokoknya, bauang putih tak potong Terus mau tak blenderin ya Gak tak tutup makanya, mencolok-mencolok bauang putih Kecap asin, 180 ml Arak masak, 90 ml Minyak wijen, ini 4 sendok aja katanya 4 sendok besar Ini tak kira-kira ya 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok Eh, oh habis juga lah, tak habis Kalau minyak wijen ini bikin sedap Jadi kalau menurutku agak kebanyakan, gak masalah Kayaknya malah agak kurang Jadi mau tak tambahin dikit ya Oke, air 180 ml Pakai ini lagi Sama gula Yang coklat gini, 70 gram Oke Untuk gulanya ya Kalau aku ngerekomendasikan Gulanya taruh di atas timbangan Sama tepatnya gini Terus dibikin 0 Habis gitu, kita ambilin sampai Minus 70 gram 1 sendok gini sekitar 22 gram Minus 54 Wah, kayaknya pas 70 Wah, minus 71 Pas Yap, jadi Sekitar 4 sendok penuh Kalau menurutku, 4 sendok penuh Nah, sekarang sausnya udah jadi Kalau gini, biasanya dagingnya itu udah pas Untuk dicuci sekali lagi Jadi setelah direbus Udah Kayak gini Baru kita bilas lagi Pake air dingin Biar dagingnya bersih Karena ini sekarang banyak Kayak kotoran-kotoran Oke, jadi sausnya tinggal diaduk-aduk Oke, jadi mohon dagingnya dibilas Setelah direbus Terlihat udah nggak ada darah-darah gini Dibilas, biar udah nggak ada kotoran-kotorannya Nah, sekarang waktunya kita Masak lagi Ini habis ini udah nggak Nggak repot, ya Udah tinggal direbus aja Nggak susah Oke Oke, setelah dibilas Ini pilihannya Kalau misalnya iganya agak besar Kayak punya Boleh juga dipotong-potong Kayak gini Agak Kayak gini Biar terbelah gini Ini pilihan saya Nggak juga nggak apa-apa Soalnya Kalau aku sama Jinet Lebih suka direbus lama Kalau direbus lama Dagingnya itu jadi empuk Tapi ini pilihan Kalau misalnya iganya besar Kayak gini Boleh dipotong Kalau kecil Ya nggak usah Ini pilihan Oke, ini pilihan Oke, oke Pilihan Tapi bisa hemat gas lah ya Kalau misalnya dipotong Nah, setelah ini Kita masukkan dagingnya Air 1,8 liter Ya, sekitar 2 liter Sama sausnya Airnya kebanyakan menurutku Nggak masalah Soalnya habis gini Bakal kita rebus terus Selama 40 menit Dulu aku sempat nerebus Kayak 2 jam Jadinya empuk banget Dengan api kecil pokoknya Jadi Bukannya sampai Tapi kayak Belukutuk, belukutuk, belukutuk Kayak gitu, oke Dan selama ini derbus Kita bakal niatkan sayur-sayur Yang bakal kita masukkan lagi ke sini Nah, bahan-bahannya ini Tinggal dipotong Kecil-kecil Gitu aja Nah, ini tak panaskan Habis mendidih Bakal tak kecilkan lagi apinya Dan ini aku pakai panci Soalnya nggak ada yang besar Jadi nggak cukup Ini yang nggak ada Oke Kalau misalnya panci-nya ada yang Kayak wajan luas Ya, pakai wajan nggak apa-apa Ini udah mendidih Kita kecilkan ya Oke, kayaknya untuk sayur Ini ada minimalnya Tapi Terserah Mau ditambah Mau dikurangi Terserah Dan Kalau nggak ada sayurnya Agak enggak gitu Tapi kalau ada sayurnya Ada rasa seger-segernya sayur Jadi Jadi, pertimbangan sendiri Kalau aku sama Cinek Bakal akal lebih banyak Daripada yang seharusnya Nah, ini yang pedas Mungkin tak masukkan 5 aja Soalnya banyak ini Bagingnya Kalah, cip deh Untuk cabenya Tampun sampai 2-3 kali Jadi nggak terlalu susah Jadi aku sama Cinek suka sayur Jadi kita Agak banyak masingnya Dan karena bakal direbus lama Untuk rumahku gitu ya Aku sama Cinek suka direbus lama Terus jadi empuk gitu Sampai agak Bener-bener lembut Jadi Ukurannya meskipun besar Nggak masalah Karena nantinya Toh jadi lembut Padahal ini aku sama Cinek suka cara Ngawur-ngawuran ya Jadi kalau misalnya Mau lebih rapi Coba lihat gambar di Google Yang cantik kayak apa Mirip itu aja Nggak lupa Kalau aku sama Cinek Mungkin Agak ngawur-ngawuran sih Tapi rasanya enak Kalau kita bertanya Oke Jadi segini Ini kayaknya Karena mau kita rebus lama Takutnya sayurnya yang lain Terlalu lembek Jadi sekarang Apa namanya Lobak sama wortel Kita masukkan Terbus bareng aja Lobak sama wortel Dan karena sayurnya jujur banyak banget Cinek bilang tambah Saosnya Jadi ini Mungkin tak tambah lagi Saosnya Ini sedikit Di luar rencana ya Jadi kalau misalnya Bol-bolong Ngikutin Sesuai yang udah disediakan Seharusnya nggak kayak gini Oke Cuman karena ini Saking banyaknya Tak tambah Saosnya Oke Jadi ini bakal Tak rebus Kita repot 40 penitan Mungkin 1 jam Sebenarnya Biar kan 1 jam Nanti sebelum makan Baru tak masukkan lagi Jamur Eh Jamur ini harusnya dipotong Lupa tak potong Nah Ini bakal tak rebus Dalam kondisi Nggak ditutup Nah Nanti kalau misalnya Airnya terlalu dikit Tambahkan airnya Jadi kalau kehasilan Tambah airnya Kalau nggak Ya direbus Terus Jadi Jadi nyesuaikannya Kayak gitu aja Gampang Oke Dan jujur aku Suka bespoke Itu ini loh Kayak masak gini Kayak misalnya Rendang kan harus Direbus selama Ini bisa tak timer Gini Nanti notifikasinya Masuk HP juga Udah gitu Nggak Nggak kebakaran gitu Soalnya Nggak 1 jam kan Yowis Ditunggu Nggak bakal terus Masak Terus nanti Bakal ada suara Jadi kalau misalnya Pas ngerebus Ngerebusnya lama Menurutku ini lumayan Ya udah gitu Karena ini bukan gas Nggak bikin panas Ruangannya Oke Jadi udah 1 jaman Ini 6 4 menit Nah sekarang Waktunya masukin sayur Habis itu rebus lagi 20 menit Tapi Jujur Cara aku ini Agak ekstrim Nggak perlu direbus Selama ini 40 menit Udah cukup Habis itu Rebus ini 20 menit Tapi Lebih lama Lebih lembut Teksturnya Jadi aku suka Yang lembut Terus Jinet Dia tuh suka Kayak mie Jadi mau nambah Kayak mie gelas Gini Jadi yang Misalnya ada yang suka Mie atau Kalau mie nggak cocok Kayaknya Kalau mie yang Gini Kayak mie gelas Gini Mie bihun Bihun juga nggak cocok Kalau mie yang agak tebal Gini Kayaknya cocok Jadi Tapi sebenarnya Terserah sih Kalau mau masukin mie Karena suka Itu kebebasan Jadi Kalau ada topping Yang mau ditambahkan Juga silahkan Oke Sekarang Kak tunjukkan dulu Kayak apa Terus Kak tambahkan sayurnya Oke 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 Jadi ini udah jadi Jujur Cara masak aku ini Bukan ala chef Jadi nggak terlalu Bagus gitu ya Tapi Enak kok ini Oke Ini kuahnya jadi Agak kebanyakan Soalnya waktu Ngerebus sayur Dari sayur juga Keluar air Jadi Waktu masukin sayur Kalau Airnya agak kurang Itu pas Seharusnya Oke Jangan tambah air Kayak aku Lihat Wortelnya jadi Empuk banget Lembut banget Very so good Harumnya Saosnya juga pas Dan ini Karena banyak Besok tamakan Lu salah makan Semakin panas Semakin enak Sup-sup Di Indonesia Kan gitu Sama nasi Bu enak ya Ini Ini makanan Ini makanan Pas hari raya Jadi makanan mewah So good Jadi Kayak gitu Kita harap Kol-kol juga Ngapain Di rumah Karena Nggak terlalu Susah Dan bahannya Mudah Ditemukan Di Indonesia Oke Jadi video kali ini Sampai disini Sampai jumpa Si resep Makan Sampai jumpa Sampai jumpa Kalo Su dasg Su dasg Hum selamat menikmati